Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke, Brikjen TNI Edi Prakoso, diwakili ASOPS dan Lantamal 11, Kolonel Laut Ahmad Alif Seyfuddin, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2021 yang dihelat di lapangan Apel Mako Lantamal 11 Merauke. Peringatan Hari Armada Republik Indonesia diikuti Pejabat Utama Lantamal 11, seluruh perwira Bintara dan Tamtama, PNS Lantamal 11, serta prajurit Yon Marhanlan 11, dan pengurus jala senastri Korcap 11 DJ A3 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai anjuran pemerintah. Peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun ini yang mengangkat tema Armada Republik Indonesia Kesatria Pengawal Samudera untuk Indonesia Tumbuh, Indonesia Maju merupakan momentum yang sangat tepat bagi segenap jajaran TNI Angkatan Laut untuk merefleksikan diri, melakukan introspeksi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Untuk perayaan Hari Armada, Peringatan Hari Armada RI tahun 2021 adalah untuk menembuhkan semangat jiwa bahari para prajurit TNI Angkatan Laut di samping itu menang jasa para pendahulu kita dalam membesarkan Armada RI ini. Selain itu, peringatan ini merupakan wujud dari upaya pelestarian nilai-nilai kejuangan yang telah diwariskan oleh para pendahulu dalam pengabdiannya untuk melahirkan dan membesarkan Armada Republik Indonesia.